Beralih ke informasi lainnya, pemirsa hujan deras yang mengguyur kota sungai penuh membuat jalur puncak sungai penuh menuju ketapan Sumatera Barat tertimbun longsor dan menutupi jalan nasional. Akibatnya akses transportasi dua arah ini mengalami kelumpuhan total dan membuat kemacetan kendaraan. Tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah kota sungai penuh sejak Jumat sore membuat jalan nasional yang menghubungkan kota sungai penuh menuju ketapan Sumatera Barat tertimbun material longsor. Kali ini longsor terjadi di beberapa titik, salah satunya di kilometer 18. Material longsor ini berupa tanah lumpur dengan kedalaman sekitar setengah meter dan dengan panjang longsor mencapai 50 meter. Bahkan tebing yang curam di pinggir jalan juga mulai terkikis air. Satu unit ekskavator diterjunkan untuk membersihkan material longsor dari badan jalan. Kapolres Kerinci bersama Sat Lantas Polres Kerinci langsung datang ke lokasi longsor untuk melakukan pengecekan dan juga pengaturan lalu lintas. Kepada seluruh pengendara, diimbau agar berhati-hati pada saat melintasi jalur puncak ini. Karena saat ini intensitas hujan masih sangat tinggi. Sehingga disarankan untuk tidak melintas pada malam hari. Jalur puncak yang menghubungkan kota sungai penuh Jambi menuju ketapan Sumatera Barat ini memang seringkali terjadi longsor, terutama ketika musim hujan. Karena banyak titik rawan terjadinya longsor dengan tebing yang tinggi dan juga curam. Terima kasih telah menonton!